Terima kasih ya Sama-sama terima kasih Ini semua bermanfaat Ini kita ya Mudah-mudahan Rizk ini semakin bertambah lagi Amin ya Allah Hai selamat siang Welcome back Kali ini gua mau Tuh dia lagi makan Jadi kali ini gua mau ke daerah Cikarang Karawang Daerah tempat banjir yang masih banjirnya 2 meter Alhamdulillah nih dari kemarin hujannya udah gak turun Tapi di beberapa titik banjirnya masih ada Jadi mereka pada ngungsi banyak banget anak balitanya Terus ya kayak gitu deh makanya gua mau lihat langsung kayak gimana sih di Karawang itu tempatnya Maksudnya seberapa parah banjirnya disana Nah ini gua bersama tim Nikita Kepo mau berangkat kesana langsung menginvestigasi tempatnya Dan siapa tau gua bisa menyalurkan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan ya Kita jalan dulu kesana Sepi amat ya Gak ada yang belanja mas Ada yang belanja mas Visual kayaknya ya belanjanya visual Jadi kita semari proses syuting di Kitak Kepo ya Biar gak bulak-balik gitu Jadi satu sambil syuting buat konten Youtube gua Ini beli ini kali ya Ini bisku gini kali ya Iya Kita udah belanja bebs untuk kebutuhan orang-orang pengungsi banjir yang ada di Karawang Mudah-mudahan berguna untuk mereka Walaupun gak banyak Tapi ada juga nanti gua kasih uang cashnya Keseruan yang tadi gua belanja ada di Nikita Kepo Bebs Kalian langsung nonton aja Sabtu ini pasti langsung tanya Dikasian ya rumahnya pengen kebanjiran Makan pun susah pasti Jadi kita yang bisa Yang bisa Gua lakukan hanya ini Oke udah selesai belanjanya Tapi pasan gua belanja udah ngambil nyomat-nyomat banyak banget Tapi emang biasanya kalo buat donasi tuh kurang-kurang aja Tapi disini belanja gak mahal ya Segeri tuh banyak gak sampai 10 juta Eh 10 juta 800 dolar Oke kalo gitu sekarang kita berlangkat ke Karawang Eh Karawang Ke Karawang untuk melihat korban banjir Yang katanya tanggulnya itu jebol dan akhirnya Memporandakan rumah-rumah warga yang ada di sekitar Sebagian masuk di mobilnya Ajat Driver jagoan gue Sebagian di Elf Ini udah siang banget Ini udah jam 2 Perjalanan ke Karawang itu Kurang lebih 1,5 jam Mudah-mudahan kita bisa Jalan dengan Dengan apa? Dengan selamat Dengan lancar dan selamat Nah yang aku udah cari tau Banjir di Karawang itu kurang lebih 5 meter Dari permukaan darat Berarti serumah Ya mudah-mudahan Pada bisa selamat ya Gua tau sih pasti banyak banget barang-barang Yang gak bisa diselamatkan Tapi ya Ya udah lah Yang penting selamatkan diri dulu Anak-anak Ya kan nanti barang Insya Allah bisa kebeli lagi Amin Mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir Supaya orang-orang bisa bekerja secara normal lagi nih Karena perekonomian udah ada Covid Hancur, ada banjir makin hancur Semoga yang kena musibah Diberikan kesabaran, ketabahan Pokoknya tetap semangat Tunggu aku di Karawang Kita udah jalan dari jam 1 lebih Sekarang udah jam 4 Belum sampai-sampai ke Karawang Macet banget, sampe lapar Kencing di mobil Kencing lagi, makan Masih aja gimmick Keselek gue sampe ngantuk banget ini Ya ampun Kak Rawang Tapi udah semangat Untuk lagi katanya, sampe berapa jam lagi tak? Semangat jam Semangat jam Ya ampun Semangat jam Semangat jam Semangat jam Sampai bulatnya itu Nah sepuluh jam lagi Semangat jam lagi Semangat jam Ya ampun Jumlah, tunggu Ini tadinya sawah nih Ini udah mulai kerendam disini Tadi ada juga pabrik yang udah kerendam Ini kita belum sampai ke tempat banjir yang katanya 5 meter itu Masih dikit lagi lah Ini agak macet nih karena jalanannya banyak yang ditutup Nah ini rumah nih kerendam banjir Ini air nih deras banget nih 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 Halo Bu Ini di Karawang ini yang tanggulnya bocor Eh tanggulnya apa? Jebol Tanggulnya jebol Halo pak Halo pak Hati-hati pak Nanti ke meter Jembatannya ambles di depan Jembatan ambles di depan Kru TransTV pake elep Kalo kita juga mungkin jalan kali Kalo engga kelele belah mobilnya ini Iya lah udah lah Gimana lah Ya udah Hei Jembatan ambles di depan Jembatan ambles di depan Jembatan ambles di depan Jadi beps, kita tadi udah ngecek beberapa titik-titik banjir Nah untuk tayangan lengkapnya ada di Nikitek Evo Kalo yang ini ya gini aja Kita abis ini mau bagi-bagi makanan yang tadi gue abis belajain Jembatan ambles di depan Jembatan ambles di depan Kita ya mudah-mudahan rizkinya semakin bertambah lagi Misal Allah ini nanti saya akan sampaikan amanah ini kepada korban Amin Terima kasih banyak ya lagi Amin Terima kasih pak Ustadz udah diterima Oke ayo kita mau foto-foto pak Ustadz ya Nah Beb tadi udah kita serahin semua sembako, pampers Ada cana dalam buat ibu-ibu, buat anak-anak minuman, susu, segala macam yang sehat-sehat biskuit buat korban banjir yang ada di Karawang Barat itu tadi keseruan kita syuting behind the scene yang akan tayang di channel 2 di Crazy Nick Miril dan kalau mau lihat yang lengkapnya itu ada di Nikita Kipo Sabtu Minggu jam 8.30 pagi di TransTV, Sabtu ini tayang mudah-mudahan ya gue berdoa gak ada lagi banjir-banjir dimanapun, kalaupun ada mudah-mudahan jangan sampai serumah ya sejempol lah, sejempol sejempol cukup, jejekan itu ya yang merasa jebol gak ada lagi yang bocor-bocor jebol, tanggul-tanggul jebol mudah-mudahan gak ada, mudah-mudahan bapak-bapak wali kota atau gubernur atau siapapun itu lebih diperhatikan lagi karena ini kalau banjir kasihan nih orang-orang yang gak punya kalau perabotannya pada rusak, mereka harus beli lagi dari ulang gitu oke lah, kalau gitu saatnya kita pulang ketemu pacar bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax